Ferdie Sambo akan gugat Polri ke PT UN usai resmi dipecat pengamat upaya mengulur waktu. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat menyedikan berita-berita menarik setiap harinya. Pengamat kepolisian dari Institut T4 Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, angkat bicara terkait langkah hukum yang akan dilakukan Ferdie Sambo setelah resmi dipecat dari Polri. Diketahui, mantan Kadif Ropam Polri Urjen Ferdie Sambo disebut akan mengugat Polri ke Pengadilan Tata Usaha Negara Usai Sidang Komisi Kode Etik Polri memutuskan menolak permohonan bandingnya. Adapun Sidang Etik Banding Polri menyatakan menolak permohonan banding Ferdie Sambo. Selain itu, hasil Sidang Justru memutuskan memperkuat putusan Sidang KKEP pada tanggal 26 Agustus tahun 2022 lalu. Dengan demikian, maka Ferdie Sambo resmi dipecat dari Polri setelah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Terkait hal itu, Bambang mengatakan, Ferdie Sambo berpeluang menajukan gugatan ke PT UN atas putusan Sidang Etik yang menolak permohonan bandingnya setelah dijatuhi sanksi PT DH. Menurut Bambang, yang menjadi objek gugatan di PT UN itu adalah soal kebijakan sebuah institusi dalam hal ini mengenai surat keputusan PT DH dari Kapolik Jenderal Istio Sikit Rabu. Problemnya apakah mekanisme dalam PT DH itu sudah benar atau tidak, kata Bambang dikutip dari antara Rabu tanggal 21 September tahun 2022. Kalau sudah benar, artinya itu upaya FS untuk mengulur waktu saja. Karena PT DH-nya sendiri sudah berlaku mulai terbit skep dari Kapolik ibunya. Sementara itu, Kadit Umas Polri Ilgem Deddy Prasetyo menegaskan pihaknya siap. Menghadapi kemungkinan gugatan hasil putusan Sidang Etik yang menolak permohonan banding dari para pelanggar, salah satunya Ferdie Sambo. Ya, tentunya dari Biro Waprof dan Divkum Polri siap, kata Deddy Prasetyo saat dikonfirmasi. Deddy mengatakan upaya Ferdi Sambo menggugat hasil Sidang Etik Banding tersebut merupakan hak setiap warga negara. Namun, Jenderal Bintang 2 itu menekankan bahwa hasil putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Banding yang menolak permohonan banding Ferdi Sambo sudah final dan mengikat. Menurut Deddy, Polri melalui Divisi Profesi dan Pengaman, Biro Pertanggungjawaban Profesi dan Divisi Hukum sudah menjalankan Sidang Etik Banding sesuai prosedur dan aturan yang berlaku dalam undang-undang. Karena itu, Deddy meyakini bahwa hasil Sidang Etik Banding tersebut akan minim celah untuk dibugat. Hasil keputusan banding IJP, Ferdi Sambo, sudah final dan mengikat. Untuk pengajuan PT UN itu hak konstitusional setiap warga negara, ujar Deddy. Terima kasih telah menonton!